Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan solusi mengatasi resiver Kavision tidak bisa menambahkan frekuensi baru dan tidak bisa menambahkan siaran TV terbaru ya. Nah, karena masih banyak teman-teman kita yang bertanya Bang, kenapa di resiver Kavision saya tidak ada menu untuk tambahkan frekuensi atau transponder baru? Nah, jika teman-teman di rumah mengalami masalah yang sama teman-teman bisa tonton videonya sampai habis agar teman-teman tidak gagal paham nantinya ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, di layar video ini. Nah, sekarang coba kita masuk ke satelit Kavision Z-Band-nya ya. Kita tekan tombol saat pada remote. Di sini hanya ada dua transponder atau frekuensi ya. Dari resiver Kavision ini. Untuk satelit Kavision-nya hanya ada dua transponder saja. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Tampilan menu di satelit Kavision Z-Band-nya ini hanya ada menu cari ya. Untuk menu tambah, hapus, dan ubah tidak ada di sini ya. Nah, jadi teman-teman jangan panik. Karena di resiver Kavision ini untuk satelit bawaannya atau satelit Kavision Z-Band-nya memang kita tidak bisa menambahkan frekuensi atau transponder ya. Jadi solusinya kita harus tambahkan satelit baru terlebih dahulu agar nanti kita bisa tambahkan transponder atau frekuensi baru ya. Jadi untuk menambahkan satelit baru teman-teman bisa mengikuti arahan atau menu yang ada di layar televisi teman-teman ya. Untuk tampilan menu-nya seperti ini ya. Nah, tombol merah untuk tambah, tombol hijau untuk ubah, tombol kuning untuk hapus, dan tombol biru untuk cari ya. Jika kita ingin menambahkan satelit baru, caranya sangat mudah ya teman-teman. Kita tinggal tekan tombol merah pada remote kita ya. Nah, di sini teman-teman tombol merahnya. Kita tekan tombol merah ya. Nah, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Sekarang tinggal kita tambahkan satelit Telkom 4-nya. Untuk mempermudah kita agar nantinya kita bisa menambahkan transponder atau frekuensi terbaru dari siaran TV yang ingin kita cari ya. Nah, jadi teman-teman, karena di sini untuk satelit Telkom 4-nya sudah saya tambahkan di sini. Jadi, di sini saya tidak akan tambahkan lagi satelit Telkom 4-nya ya. Jika sudah kita tambahkan, sekarang kita langsung tekan tombol saat pada remote. Nah, di sini ya teman-teman tombol saatnya. Maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk tampilan menu-nya ini sudah ada tanda merahnya di sini untuk tambah. Jika teman-teman ingin tambahkan frekuensi baru, teman-teman tinggal tekan tombol merah pada remote. Nah, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Di sini tinggal teman-teman tambahkan frekuensi atau transponder baru dari siaran yang ingin kita cari ya. Nah, jika semua frekuensinya sudah kita tambahkan, sekarang tinggal kita tekan simpan ya. Tekan OK pada remote untuk simpan. Jadi, teman-teman di rumah yang kebetulan resiver Kavision-nya tidak bisa menambahkan siaran baru atau menambahkan frekuensi atau transponder terbaru, teman-teman bisa mengikuti cara yang sudah saya bagikan ini ya. dengan caranya teman-teman harus tambahkan dulu satelit terbaru atau satelit telkom 4 baru teman-teman bisa menambahkan transponder atau frekuensi baru ya. Jadi, mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih teman-teman.